4 pemasangan batai, kita putar kiri panelnya untuk buka, kode awal dari pabrik, kita tekan start, 1,2,3,4, buka untuk merubahnya, kode standar pabrik, tekan reset sekali, lampu akan menyala kemudian kita masukkan kode baru, bisa 1,2,3,4, 5, 6, konfirmasi sekali lagi, 1,2,3,4, 5, 6, enter, berhasil kemudian untuk meregister sidik jari, pertama tekan reset satu kali masukkan 3 kali untuk konfirmasi oke, kita tes, berhasil terdapat kunci manual untuk test pengujian kalau kita puji, kita tes, masukkan kode tidak bisa terbuka, kita harus buka dulu kita tes dengan sidik jari, untuk membukanya nah, untuk menghapus sidik jari yang sudah terdaftar caranya, pertama kita tekan tombol reset satu kali tekan 4 enter kemudian, 1,2,3,4, ini yang kode tersimbang yang kita pakai nah, sekarang kita tes selamat menikmati sub indo by broth3rmax